Saya tidak akan berdamai dengan pelaku, penegasan orang tua bintang santri yang tewas di Aniaya. Orang tua almarhum bintang Balkis Maulana, 14, santri yang tewas di Aniaya seniornya di Ponpes Al-Hanifiah, Mojo, Kabupaten Kediri bakal menolak berdamai dengan pihak pelaku penganiayaan yang telah menewaskan putranya. Hal itu disampaikan Suyanti dan Effendi kedua orang tua almarhum bintang Balkis Maulana saat bertemu awak media di Radio Andika Kediri, Senin, 4 Februari 2024. Malahan Suyanti memohon pihak, pihak lain terutama yang terlibat dalam kejahatan yang menewaskan anaknya juga ikut diusut. Indikasi ini diungkapkan Suyanti, karena sebelumnya anaknya meninggal sempat menelepon dirinya memakai nomor telepon orang lain. Anak saya selama ini tertekan sehingga minta tidak usah dijemput. Diduga kejadian itu ada pelaku yang mengancam anaknya. Saya minta kejahatan ini diusut tuntas, tandasnya. Diakui Suyanti, semula memang ada rencana untuk perdamaian. Namun setelah melihat tanyangan di media masa dan penyataan pengacara tersangka malah menyalahgunakan anaknya yang menjadi korban. Saya sebagai ibunya merasa sangat disayangkan sekali apalagi anaknya sudah meninggal. Sehingga tidak ada kata berdamai dan kejahatannya harus diusut, ungkapnya. Sehingga jika ada pengajuan dari pengacara tersangka untuk melakukan restorasi justice bakal ditolaknya. Saya tidak akan berdamai dan serahkan kepada hukum, jelasnya. Suyanti juga mengakui salah satu pelaku penganiayaan masih berstatus saudara dengan keluarganya. Pelaku malahan ikut mengantarkan kepulangan anaknya ke rumahnya di Avdeling Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Namun Suyanti mengaku langsung curiga setelah melihat ceceran darah di lantai dari keranda mayat dan kain kafan. Selain itu pesan yang disampaikan anaknya juga bertolak belakang. Sebelumnya anaknya meminta segera dijemput karena sangat merasa ketakutan diduga karena dia niaya. Namun pada pesan kedua, anaknya meminta tidak perlu dijemput karena tanggal 17 Februari 2024 akan pulang. Pesan itu belakang benar, anaknya dipulangkan ke rumahnya dalam kondisi sudah meninggal dunia. Pesan itu disampaikan dengan menggunakan HP pihak pondok, ungkapnya. Suyanti juga berencana untuk mengunjungi Mapolres ke diri kota untuk menanyakan perkembangan penyelidikan kasus putranya didampingi tim hukum dari Radio Andika. Sementara Akson Nulhuda TSH, tim hukum Radio Andika menyampaikan harapan agar penegak hukum dapat menyeret pelaku dan menyelesaikan kasus ini dengan baik. Diharapkan tidak hanya empat orang pelaku saja yang merupakan santri senior yang dijadikan tersangka, namun juga ada tersangka lainnya. Setidak-tidaknya sebagai tersangka karena kelalaiannya. Kami mengharapkan kepolisian mengungkapkan kasus ini secara terbuka, tandas Akson Nulhuda. Sebelumnya penyidik Satres Krimpolres ke diri kota telah menetapkan empat orang tersangka masing-masing NN, 17, Santri Asal Sido Arjo, MA, 17, Santri Asal Nganjuk, AF, 16, Santri Asal Denpasar Bali dan AK, 17, Santri Asal Surabaya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.